Intro Pemerintah Kabupaten Katingan memperingati hari lahir Pancasila yang disertai apel kesiap siagaan menghadapi ancaman karhutlah. Upacara aparatur sipil negara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila dan apel kesiap siagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung dihalaman kantor Bupati Katingan sekalipun diwarnai hujan deras, apel yang diikuti unsur Forkopimda tetap berjalan dengan lancar. Bupati Katingan Sakarias dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila yang diperhati setiap tanggal 1 Juni mengingatkan kita terus mengamalkan nilai ideologi Pancasila mengenang jasa para petahun serta menyertai prestasi bangsa Indonesia berkat pembinaan Pancasila. Marilah kita mengamalkan sikap toleran serta menghargai perbedaan Terkait dengan Karhutlah Bupati Katingan berharap masyarakat menjaga likungan dan tidak membakar lahan sembarangan ataupun hutan. Menghadapi membakaran hutan sembarangan mudah-mudahan Bupati Katingan ini amat karena memang setiap setiap tahun kita itu ada lahan sembarangan itu mari kita bersama-sama menjaga lahan kita dan kepada masyarakat itu yang dihubah untuk jangan membakar lahan Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan Markus mengungkapkan pihaknya dengan segala sarana-prasarana yang ada beserta instansi terkait siap menghadapi Karhutlah Tak lupa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan memperlihatkan berbagai peralatan yang siap digunakan saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Katingan Dari Kasongan Kalimantan Tengah Nofrianto Terok melaporkan